PEMBICARA 1 2 pandidatnya cuma tinggal Wismillah sama Sintayong ini kan Korea ini dan Udah jadwalin ketemu Sintayong udah dateng Terus ketemuan Eh di Bali ya temuan Ketemuan di Bali terus Presentasiin Yang presentasiin udah di depan Pak Ketung Sama kalau gak salah ada Ubu Syekian udah disitu juga Jadi udah Presentasiin itu semua Biasanya belum Biasanya masih ada kegiatan lain Nanti mau janjian lagi Kita janjian di Singapura Nah ini Sintayong ini Setelah pertemuan itu Positif sih Dibilang begini Sintayong tuh Kenapa pengen ke Indonesia Alasannya juga nanti ngerasa tertantang Dia tertantang ke Indonesia Dia bilang gini bagi saya Ini adalah sebuah tantangan Saya tahu atmosfer sepak bola Indonesia sangat luar biasa Dengan supporter yang fanatik Gue setuju Saya juga melihat pengurus federasi Memiliki semangat yang kuat untuk membangun sepak bola Indonesia Ke level yang tinggi Jadi dia melihat Federasi ini Kayak pengen Naik level Naik level Naik level Jadi udah jelas Kalau Sintayong ini Tertantang untuk bela Untuk melatih gimnas Indonesia Sebagai tantangan body pribadi Satu misalnya juga tantangan dia Untuk bawa gimnas ke posisi yang lebih baik Lebih baik Dan dia juga bilang Kalau misalkan saya kepilih Saya akan bawa jejaran ke pengurusan saya Ke pelantian saya Waktu melatih korsel Berarti waktu melatih korsel dibawa semua Buat melatih Indonesia Jadi timnya semua Akan dibawa Bersama Sintayong Untuk Indonesia Wow Paket komplit Paket komplit Ya kan kalau pelatih kan harus cari Yang nyaman Sama siapa pekerjaan Yang udah tahu kerjaannya gimana Jadi ya Ya udah pasti begitu Bawa Apa namanya Bawa orang lama Iya Bawa ke pelatihannya dia Staffnya Staff Staff pelatihannya Kayak waktu Bismillah Bawa staff pelatihannya beberapa Walaupun tetap ada asistennya dari kita Jadi ya Si Sintayong ini akan bawa Staff pelatihannya sendiri Yang waktu dulu Menangani korsel Walaupun Berarti kan Oke Oke Tapi memang secara Tanda Putih biaya prestasi sendiri sih Dan pelatihannya Dia kan memang Yang kita udah pernah bahas waktu itu Dia ini cuma di korea doa kan Dia kan Enggak Enggak keluar Dia cuma menter di korea Jadi ya Mungkin keraguannya disitu Keraguan disitu Tapi ya kelasnya tetap Mas Korsel kan udah Di dunia Jadi ya Menurut gue Menurut gue sih Enggak perlu diragukan lagi gitu ya Cuman kan Memang Semua orang juga berharapnya Luizmilla gitu ya Iya Kalau kita ngomong Sintayong sendiri ya Ya gue Dua itu juga gak apa-apa Sintayong juga oke Luizmilla juga oke Ya Kalau bisa Dua-dua aja ngelatih mas Ya gimana Gak bisa ya Gak bisa Lu mau latih gimana sih Berantem dong Latihan lu berikut dulu Ya pokoknya kalau Sintayong Ya gue setujulah Pokoknya Apapun yang terbaik buat Indonesia Ya gue setuju aja Iya Tapi paling gak terbuka ya Paling gak Kenapa dipilih alasannya apa Karena kan memang kebanyakan Kebanyakan dari kita Kan pengen lulusmilla lagi Tapi ya ini juga Baik juga Keren juga Tapi Maksudnya mungkin secara Secara hati Secara pengen kan Yang beda dong Yang Supporter-supporternya Kan Kalau gak salah Ibu Secjen Ada pernah bilang deh Kalau bukan lulusmilla Gak apa-apa ya Sebenarnya ngomong ya Iya Jadi misalnya Minta ke supporter untuk Kalau lulusmilla Gak apa-apa Jangan Jangan Paksain masanya Maksanya gimana Mungkin nanti bisa Naikin disini Kata-kata ini Kata-kata ini Kata-kata ini Jadi ya Gue secara supporter Udah siap juga Kalo yang pelati dia Iya benar-benar Tapi ya tetep Mas kalo ngomongin pengennya Pengennya gue tetep lulusmilla Tapi kalo lulusmilla Ya udah gak apa-apa Yang penting Indonesia itu bagus Gak apa-apa Benar-benar Kalo ngomongin dari kemarin Ini udah jambung lebih bagus Untuk pelatihan ya Gitu kan Mudah-mudahan Bahwa hasil yang baik Tapi kita tunggu rumah nih Iya benar Terus punya gimana Terus punya gimana Yang penting Indonesia bawal lagi lah Minimal kelasnya negara Kita Garuda Kita So